Selamat siang saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera Untuk anda semua dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Saya ingin mengajak teman-teman melihat Tempat yang akan didirikan Istana Negara Oke teman-teman sebelum kita melihat lokasi atau tempat Istana Negara Saya sangat berterima kasih ya Untuk teman-teman yang sudah support channel saya ini Yang sudah subscribe dan sudah nyalakan tombol loncengnya teman-teman Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan yang baru menemukan channel saya ini Ini untuk teman-teman ya saya minta keikhlasan hatinya Tumbuhlah subscribe-nya agar saya lebih bercemat lagi Membuat konten-konten yang terbaru yang bermakna untuk anda semua Teman-teman ya Mari kita lihat lokasi Istana Negara Indonesia Tercinta Ini teman-teman untuk calon atau tempat yang akan dibangun Istana Kepresidenan di KN Nusantara Sudah line clearing sudah hampir finish ya Untuk tempat ini ya sudah 70% Untuk line clearing sudah pengerasan jalan sudah 70-80% Nah ini tinggal kita menaik dan proyek ini akan dilakukan untuk membangun IKN Nusantara Itu di tahun depannya 2023 tentunya awal Januari sudah dipersiapkan 200.000 orang bekerja teman-temannya Untuk segala bangunan disini untuk tempat-tempat bangunan Dan saya jelaskan ini tempat-tempat ya Disini akan dibangun untuk juga burung Garuda yang besar ya Oke burung Garuda ini di atas Di atas paling tertinggi ya ini Ini dulu Bapak Presiden pernah berkemas disini ini tempatnya sekarang sudah di line clearing Bersih ya teman-teman tempatnya sudah rapi ya Sudah datar ada seratus meteran ini Kita seratus meter lebar sekali ini Nah ini kita lihat dari atas Ini tempatnya sudah bersih sudah di line clearing sudah Sehingga diratakan sudah di pengerakan jalan ya Kita lihat dulu tempatnya oke disini Nah ini teman-teman ini sebelum dipercikan ya ini Ini dulu ada rumah-rumah kecil untuk berkemah ya Disinilah teman-teman Bapak Presiden pernah berkemah Oke itu jalan Nah ini teman-teman kita lihat dari samping Sudah 7-70% atau 80% Tinggal persiapan mobilisasi atau pembangunan awal Januari ya teman-teman Untuk mempersiapkan segala sesuatu Untuk alat-alat kan Ini sudah oke lah tempatnya sudah Ini kita lihat dari atas Ini nanti belum dari daya disini teman-teman Kita lihat dari atas Dan kita lihat dari atas teman-teman ya Disini udara sangat sejuk sekali Enak teman-teman Enak sekali cuacanya Sangat sejuk walaupun dari matahari Tapi di ketinggian disini itu udara tetap oke tetap sejuk Oke teman-teman sudah kita lihat ya Itu tempat yang akan dibangun di KTN IKN Nusantara Dan proyek lainnya yaitu tol IKN sudah ini sudah dikerjakan ya Untuk tol dari Ibu Kota IKN Nusantara ini Untuk tol dari segmen KKT Karyangu Simpang Tempadung ya Sudah dikarap oleh PT Wika Persiru TPK Dan untuk segmen Simpang Tempadung Jepatan Pulau Balang Yang dikerjakan PT Waskita Karya Persiru Juga sudah bisa sudah dikerjakan teman-teman ya Semoga pembangunan ini lancar Dan selesai ya tahun 2024 tentunya Seperti arahan Bapak Presiden kita Oke teman-teman Kita doakan semoga teman-teman yang bekerja Juga selalu sehat walafiat Jasman dan Rokani ya teman-teman Agar umat pembangunan di KTN Nusantara ini lancar Lancar dan segera terselesaikan Oke Itu teman-teman ya Itu jalannya itu sangat lebar sekali ya teman-teman Dan sudah diberikan pengerasan jalan Dan tiap hari tentu dilalui kendaraan yang berat-berat ya Itu jalan sudah oke Sudah padat Sudah padat sekali ya teman-teman Disamping dengan alat berat juga Bisa dilewati truk-truk yang membawa tanah Dari hasil pengerukan disini ya Untuk mengurangi Kadang ada yang tinggi Ada yang lu diangkut truk-truk Itu dibawa ke tempat yang rendah ya teman-teman Untuk pengerukan tempat-tempat yang rendah Tentunya biar sama Biar benak nanti dibangunnya Dan ini akan dibangun secara besar-besaran ya Untuk awal Januari ya Menurut pekerja disini Ini akan mendatangkan pekerja sekitar 200 ribu orang 200 ribu orang pekerja ya teman-teman Semoga teman-teman yang bekerja ya Kita doakan sehat selalu Karena untuk mencari nafkah Untuk menghidupi keluarga di rumah ya teman-teman Oke teman-teman Sudah kita saksikan ya Tempat lokasi istana negara IKN Nusantara Dan saya Terima kasih ya Atas segalanya Untuk ini sampai disini dulu Kita jumpa di lain episode Dan terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu untuk Anda semua Dimana pun Anda berada Setelah-setelahku sepanjang dan setanah air Terima kasih Dan terima kasih atas segala perhatiannya